Satres Krim Polresta Depok, Jawa Barat kembali menangkap tiga anggota geng motor yang terlibat dalam aksi penjarahan di sebuah toko baju di Sukma, Jaya, Depok, Jawa Barat. Salah satunya merupakan pentolan geng yang juga menjadi otak berbagai aksi penjarahan. Ketiga anggota geng motor ini ditangkap Satres Krim Polresta Depok, Jawa Barat di sejumlah lokasi di kawasan Depok. Ketiga ini merupakan pelaku penjarahan yang terekam kamera pemantau di toko baju di kawasan Sukma, Jaya, Depok minggu dini hari lalu. Sejumlah pelaku lainnya dari dua kelompok berbeda yang terlibat dalam aksi penjarahan dan pemberasan di sejumlah titik masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Salah satunya yang kita tangkap adalah pimpinan dari kelompok ini atas nama Mutias dan sudah ada lima orang lagi yang sudah kita identifikasi terlibat di dalam aksi itu. Tim saat ini sedang di lapangan untuk mengembangkan dan terus melakukan pencarian orang-orang yang semua terkait dengan peristiwa ini. Sementara itu Mikael, pedagang nasi goreng yang menjadi salah satu korban penjarahan geng motor dimintai keterangan di Moporesta Depok Kamisiang. Menurut Mikael, para pelaku mengancam dengan senjata tajam sebelum mengambil uang dan handphone miliknya. Mikael kini lebih sering menutup warungnya lebih awal dibanding hari-hari sebelumnya. Pura-pura beli, lalu mereka ke belakang saya. Saya buatin, mereka waktu itu pesan 20 ribu, dijadiin dua ya bang, bisa kan? Saya bilang bisa. Mereka ke belakang saya, baru daging masuk ke gorengnya sebentar. Satu, nodong saya pisau. Terus dia bilang, diem jangan bergerak, matiin kompor. Saya matiin dulu kan, pisau masih tetap main perang. Selain pisau, selain pisau, mena, satu berdiri, kalungin culurit. Saya dari culurit itu dibawa ke belakang, lalu mereka ambilin yang dilacik. Hingga kemis malam, Poresta Depok, Jawa Barat telah menetapkan 15 anggota geng motor sebagai tersangka penjarahan di sejumlah titik di kota Depok.